Komisi 2 DPRD Kabupaten Tabalong pada 13 Januari 2020 mendatangi kantor Pertamina IP Aset 5 Tanjung. Kedatangan anggota Dewan ini untuk membahas sejumlah aset tanah milik PT Pertamina yang digunakan pemerintah sebagai fasilitas umum. Berdasarkan data yang dimiliki Komisi 2 DPRD Tabalong, terdapat tiga fasilitas umum yang dibangun di tanah PT Pertamina, yaitu Puskesmas Jaro, Puskesmas Murung Pudak, dan SMA Negeri Satu Tanjung. Karena tanah berstatus milik Pertamina, maka layanan di ketiga fasilitas umum ini belum berjalan maksimal. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong, Abdul Muttalib menjelaskan, karena status tanahnya yang milik PT Pertamina, Puskesmas Jaro, dan Puskesmas Murung Pudak tidak bisa mendapat akreditasi, sehingga ada sejumlah program pemerintah yang belum didapat kedua Puskesmas tersebut. Sama seperti Puskesmas, SMA Negeri Satu Tanjung juga tidak bisa menerima sejumlah program pendidikan dari pemerintah pusat karena status kepemilikan tanahnya. Kita sebagai anggota DPRD, untuk menindaklanjuti, untuk bertemasalah tanah Pertamina yang sekarang digunakan oleh pemerintah daerah, namanya seperti Puskesmas, ada SMA Satu, karena untuk Puskesmas tadi itu dengan hubungan dengan pelayanan masyarakat, jadi kalau Pertamina bisa memberikan izin pinjepakai atau semacam apa yang bisa merahumatiskan, jadi untuk pelayanan masyarakat itu kan untuk dana JKN itu bisa digunakan di Puskesmas. Kalau itu tidak digunakan, berarti kan Puskesmas menjadi beban sendiri, jadi jadi di Puskesmas. Untuk pemerintah daerah, jadi bisa untuk meluncurkan dana ke Puskesmas. Melalui kunjungan ini, Komisi 2 DPRD meminta solusi dari PT Pertamina IP Aset Lima Tanjung. Menyikapi hal tersebut, Asisten Manager LR Pertamina IP Aset Lima Tanjung Velt, Gali Pradik Tamohtar, meminta pemerintah daerah membuat surat atau proposal mengenai fasilitas tersebut. Selanjutnya pihaknya akan mengusulkan kepada Pertamina Persero untuk proses administrasi. Jadi nanti kami menunggu surat atau proposal dari pemerintah, kami akan segera upayakan usulkan ke pusat untuk proses administrasi. Kira-kira kapan itu Pak akan dilaksanakan? Yang pasti konsen kami waktu dekat, kami akan melakukan pengecekan. Walaupun surat itu belum ada, kami akan melakukan pengecekan untuk yang sekiranya memungkinkan. Tapi jadi begitu surat sudah ada, kami bisa segera membuat ini seperti pengecekan dan lain-lain. Selain mendatangi manajemen PT Pertamina Aset Lima Tanjung, Komisi 2 DPRD juga berencana melakukan kunjungan ke PT Pertamina Persero di Jakarta. Kunjungan untuk mencari solusi tepat bagi ketiga fasilitas umum yang berdiri di tanah PT Pertamina tersebut, agar dapat memberikan layanan maksimal. Sherlyn Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.